Sekarang masuk pada halaman 6 ya, ini masuk bagian komplikasinya, kita lihat komplikasinya bagaimana terjemahannya. Suatu hari pada perjalanan mereka pulang setelah berburu di hutan, kelelahan, being tired ini kelelahan, Irimyami dan Isorai memutuskan untuk beristirahat. Irimyami duduk di tanah dan bersandar ke pohon. Sementara Isorai masih mencari sebuah tempat untuk duduk. Dia melihat sebuah batu besar dan berpikir bahwa batu tersebut bisa menjadi tempat yang nyaman untuk diduduki. Ketika dia duduk, tiba-tiba saja Isorai berteriak dan melompat dari batu itu. Ouch, batu ini sangat panas, sehingga saya hampir terbakar, teriak Isorai. Ada apa sayang? Irimyami yang hampir jatuh tertidur, tiba-tiba bangun atau berdiri. Terkejut oleh teriakan istrinya. Saya tidak tahu, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Either ini artinya juga ya, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi, batu ini terasa sangat panas. Jawab, Isorai dalam keadaan panik. Tidak lama kemudian, dalam keheranan mereka, asap keluar dari batu tersebut. Penasaran, penasaran, Irimyami mencoba untuk duduk di batu tersebut. Uts, sangat, batu ini sangat panas. Dia berteriak. Menjadi lebih penasaran, pasangan ini memutuskan untuk mengetes panas batu itu. Bagaimana kita letakkan daging rusa ya. Daging rusa di batu itu. Kata Irimyami. Mari kita coba, sayang. Jawab, Isorai. Bau yang sangat sedap, keluar dari daging yang terbakar. Ketika setelah selesai, setelah siap ya, setelah siap, mereka memakannya. Sungguh daging yang sangat lezat. Atau, daging ini sangat lezat sekali. Irimyami berkata dengan bahagia. Tidak puas dengan apa yang mereka telah temukan, mereka melanjutkan mentes batu tersebut. Mari coba untuk meletakkan batang-batang bambu di sana. Kata Isorai. Mari coba rumput dan daun-daunan. Irimyami menambahkan. Bagaimana dengan timber, kayu-kayu. teriak Isorai. Dari hari ke hari, mereka terus mentes batu itu. Suatu hari yang cerah, di suatu hari yang cerah, mereka mengumpulkan lebih banyak rumput dan meletakkannya di batu tersebut. rumputan itu terbakar sangat cepat dan menyebar ke sekitar tanaman dan menyambar ya, menyambar tanaman dan api menjadi tambah besar. mereka mulai menjadi panik. Suamiku, kita telah membakar tempat ini. Isorai berteriak ketakutan. ini sebesar, ini adalah bencana yang besar dan kita tidak bisa menghentikannya. Mari temui Tuhan Iriwonawami untuk minta bantuan. kata Iriami sambil gemetaran. Mereka lari ke Tuhan Iriwonawami. Tuhan Iriwonawami. Tuhan Iriwonawami. Tuhan Iriwonawami. Tuhan Iriwonawami. Tolong bantu kami untuk memadamkan api. Mohon mereka. Mereka bermohon ya. Baiklah, saya bisa membantu dengan syarat. On the condition ini artinya dengan syarat. Kamu berhenti melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri. Kata si kata Tuhan itu. Nah, itulah untuk kali ini komplikasi-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.